Hei, ngapain disitu? Ayo bintang tamu selanjutnya Udah abis! Lalu ada bintang tamu Orang cuma bertiga Dewi Razer Lah ini Dewi Razer Oh udah Makanya kalau briefing itu dateng lebih pagi Bukan briefing Mbak Dewi Razer dan juga Marcel Linolef Sekarang kan anak sudah beranjak remaja ya Usia berapa sih sekarang mereka? Yang besar 14 tahun Yang kecil yang mau 15 Yang kecil 9 tahun mau 10 Wow udah besar ya Mereka ikut Dewi Marcel Tapi awalnya gimana sih untuk menjelaskan Ke anak-anak karena bagaimanapun Walaupun masih kecil tentu justru Itu yang lebih sulit untuk memberikan Penjelasan harus lebih hati-hati kan Ya bilang aja Aku sama anak-anak gak pernah Bohong atau apa sih Aku bilang apa adanya Tapi sesuai porsi ya Sesuai porsi yang anak-anak ngerti gitu loh Jadi aku bilang Mami dan Daddy We're not together anymore It doesn't mean that we don't love each other anymore And it doesn't mean that We're not your parents anymore We're still your parents Tapi we're just not together Jadi mama dan papanya sudah tidak bersama Tapi bukan berarti tidak mencintai anak-anaknya Karena bagaimanapun Mami dan Daddy gak bisa berubah Gak bisa ganti Mami dan Daddy tetap ini Nanti walaupun misalnya Aku atau Marcel ada pasangan Iya tapi Mami dan Daddy Still this one Gak ada yang lain Baik Ini ada satu pertanyaan titipan Ada lagi Banyak ya Dari siapa ya Dari ada orang lain Oke Bagaimana membagi waktunya Jatah anak kepada ibu Jatah anak kepada ayah Hah? Misalkan seminggu sama ayah Atau seminggu sama ibu Jatah waktu Kalau aku gak mau jatah-jatah Apa segala macem Terserah anakku Kalau misalnya Marcel lagi kerja Deo bisa ini gak? Ya aku itu Cuman kayak Terserah aku bilangin sama anak aku Jadi aku biasain sama anak-anak Supaya dia tidak usah Gak enak milih harus milih Daddy Atau harus milih Mami Kalau aku gitu ya Jadi kalau misalnya It's okay if you wanna live with Daddy Kalau kamu pergi sama Daddy Ya gak apa-apa Mami tinggal disini I'm still here Jadi kapan aja mau ketemu Mami bisa Just call me Jadi gak ada Oh hari ini dua minggu sama ini Seminggu sama Daddy Enggak Kalau komunikasi Teleponan Atau Oh tiap hari lah Tiap hari Tiap hari udah pasti Kayak sebelum sekolah Sebelum tidur Terus video call Kalau aku lagi di luar Kalau sekarang sama siapa? Sama mamanya Sama Daddy Sama Lagi di sekolah Oh Mbak Dewi dimana sih tinggalnya? Di sini Cikawada Iya di Jakarta kan Iya Mas Bahasa juga di Jakarta kan Iya Tapi Pernah gak jalan bareng Berdua sama anak-anak Berempat Berempat pernah ya Sering kok Itu gak masalah ya Gak masalah Dan anak-anak juga kan seneng Anak-anak bisa lihat kayak Oh we're still fine We're still good In a good relationship Wow luar biasa Degrazer ya juga Mas Karena tidak baru Seperti ini begitu Dewasa sekali menyikapinya Betul Supaya anak-anak juga bisa mencontoh Harus Karena Mereka tidak kehilangan kasih sayang orang buahnya Iya bener Karena kan Ini kan Aku sama Marcel berpisah kan Bukan masalahnya anak-anak Masalahnya aku sama dia lah gitu ya Dulu ya Cuman kayak Jangan sampai anak-anak jadi terlibat Jadi kayak Jadi kena salam Ini anaknya siapa ini? Gak tau anaknya siapa ini? Gak tau anaknya siapa ini? Ini anakmu yang hilang Tiba-tiba Tetap murni nganjuk Gak tau anaknya siapa Malu depan situ Gak tau anaknya siapa Tandang banyak gini ya Ehh Kalo bukan anak gue loh Gini-gini gitu ya Enggak-ngangnya sama aku sering itu Bilang Lu mau tebak sampah kok Tidaklah Mencari Tapi berarti sedekat itu ya untuk Marcelino Lefran Jaeger Sering curhat-curhatan gak Misalnya Masalah pasangan Masalah pasangan baru Atau mungkin Dewa Razor sudah memperkenalkan Pacar barunya Untuk ke Marcelino. Atau mungkin Kak Marcel sebaliknya. Kalau curhat-curhat sih enggak ya. Biasanya kita ngobrol tuh hal-hal anak aja. Atau ada gosip-gosip lucu. Mungkin kita bisa ketawa-ketiwi dikit. Cuman kalau curhat enggak ya. Apalagi Diani. Aku enggak tahu pacarnya dia siapa sekarang. Tapi Marcelino Leffron tahu gak pacarnya Dewi Rezer sekarang siapa? Tahu. Udah dikenalin ya Kak? Udah, udah dikenalin. Udah. Udah menurut Kak Marcel pacarnya. Waktu pacarnya. Pacarnya baik. Orang sini, orang luar, blasteran atau gimana? Orang luar, orang Kanada. Orang luar. Oh enggak tinggal di Indonesia? Udah tinggal di Indonesia, udah pindah. Oh pindah ya. Jadi di warga negara sini? Enggak. Maksudnya kalau jadi sini. Ketemu di mana sama warga negara Kanada ini? Oh ketemu di Bali. Oh ketemu di Bali ya. Menang Bali itu selalu peristiwa. Dan Bali itu. Marcelino Leffron sendiri gimana? Ketika melihat sang mantan istri. Membawa pasangannya, pacarnya, dikenalkan ke Marcelino. Rasanya ya biasa aja ya. Maksudnya dia udah punya kehidupan sendiri. Ada kecewa kan? Dia udah bisa menang. Enggak lah. Ada kecewa. Kecewa. Sedih gitu sedih. Enggak lah. Kita justru maksudnya dia ada temen yang lebih bagus kan. Daripada maksudnya sendiri terus. Ini kan about safety juga. Tapi ada gak sih yang dikangenin kalian berdua? Maaf ya Kak. Maksudnya bukan mengenai masalah cinta ya. Kenangan mungkin. Kenangan. Kenangan. Memori. Cerita lama bikin kangen. Seperti lagu. Apa ya? Memor. Bikin kangen. Yang bikin memori yang gak bisa terlupakan. Tapi bukan berarti ada sesuatu lagi kan. Tapi ini kenangan kan selalu ada. Benar. Kayak lagu Memori Dwarna Bisa. Liburan bareng misalnya. Apa ya? Paling ke mall bareng ya sama anak-anak ya. Dulu kita sering banget. Soalnya kita kan Marcel kerja terus. Kalau gak Marcel gantian aku kerja terus. Jadi hiburan kita tuh karena kita tahanan kota. Jadi gak bisa kemana-mana karena syuting. Jadi kita itunya ke mall terus ya. Apa jalan-jalannya ke mall. Bawa anak. Itu kan Kak Dewi. Kalau ke Marcel. Iiiiih Dewi. Tanya balik dong. Kalau Dewi sama mantan suaminya apa yang dikangenin? Pastinya ada dong. Walaupun tidak bersama. Tapi kan pasti ada. Yang mana nih mantan gue banget. Yang kemarin. Ya dengar ya. Dalam keributan rumah tangga. Atau misalkan ada kebencian. Atau kemisakan. Pasti ada yang teringat. Tapi ada satu. Betul. Oh si ini tuh bayinya di situ. Yang kangen ya kalau dia nungguin di situ. Sambil makan liatin gue. Iiiih. Kan sekarang udah gak ada. Paham tuh Rian. Paham dong Rian. Jujur dong Rian. Jujur. Doakan. Menungguan 200 tuh Mbak Dewi. Oh iya aku doakan. Mereka mau. Oh ini kan juga. Oh saya doakan. And so it is. Mbak Dewi. Nanti kalau saya jadi sama Dewi Persik. Sumbang tenda ya. Tapi jangan sumbang tenda. Tendanya mau panjang. Katering. Katering dong. Tapi Mbak Dewi Rezer. Kan sekarang punya pasangan baru. Alhamdulillah Amin lebih bahagia lagi. Apakah pasangan barunya Dewi Rezer sudah dikenalkan ke anak-anak? Udah. Udah dikenalkan ke anak-anak. Apa. Kan juga. Suka pergi bareng gitu. Pokoknya udah kenalkan Marcel. Udah kenalkan anak-anak. Ya biar terbuka aja. Aku sih gak nutup-nutup. Kasih tau nya apa tuh? Gimana Kak? Ya mereka oke-oke aja. Biasa aja. Aku juga jelasin. Ini this is not your daddy. Ini mami's boyfriend gitu. Jadi bukan pengganti daddy. Enggak ini. Apa. Daddy ya tetep daddy. Jadi anak-anak gak harus. Merasa. Oh ini apa ya. Jadi gak mikir aneh-aneh gitu. Tapi dia paham aja. Mereka paham. Dia bahwa ini sedang dekat dengan mami. Oh gitu ya Kak. Cara memperkenalkan kepada anak ya. Kenapa ada yang baru ya. Mau masuk ya. Ada yang mau masuk. Gak usah aku. Aku gak usah kenalin orang GK. GK udah kenal aku. Gak usah dikenalkan lagi. Iya sayang. Iya kan. Tapi anak-anak kalau paham. Berarti lebih mudah juga. Untuk berikutnya ke depannya. Iya iya. Jadi apa. Aku pengen anak-anak. Merasa nyaman aja lah. Gak tertekan gitu. Ada rencana untuk menikah lagi? Iya doain aja ya. Dia bukan kamu. Kak Dewi sama. Iya jadi latah ya. Iya langsung tengok kan. Jadi rencana menikah lagi tuh ada yang? Iya doain aja. Tunggu kabar baiknya. Kalau Marcel. Amin. Ada rencana mau menikah? Kalau kakak ada gak kak? Ada dong. Oh ada ya. Ada sih. Jangan gitu dong. Mas Marcel. Pasangannya gak ada. Tuh Kak Dewi gimana dong gak ada. Pasangannya gak ada. Itu tuh kayak kode-kode ke Kak Dewi ya. Oh apa yang dicariin ya? Kayaknya kan pasangannya belum ada. Kayak ngode ke Kak Dewi. Sementara Rian udah masuk ke tukan jahat kan Kak Dewi. Bagaimana perasaannya Rian? Aku sih gak apa-apa. Karena kalau jodoh itu gak kemana. Oh iya bener. Takkan lari gunung dikejar. Jodoh itu bisa bertemu di kursi pelaminan. Atau hanya sebatas kursi sesama teman host aja. Oh. Iyih. 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 Sebatas so far di program. Iyih bener. Bener-bener. Apa tuh namanya kalau-kalau yang syuting sering ketemu. Dalam banget sih sayang. Cilok-cilok. Tapi buat Dewi Rezer dan juga Marcelino Leferan. Kita yakin bahwa namanya perpisahan itu adalah jalan terakhir ya. Yang bisa ditempu. Tapi yang terpenting adalah anak-anak tidak menjadi korban. Betul. Marcelino Leferan dan Dewi Rezer. Dari Marcelino Leferan dulu. Apa yang mau disampaikan untuk anak-anak? Anak-anak mau disampaikan kepada anak. Jangan lupa mandi nanti belum sekolah ya. Mau disampaikan kepada anak sih banyak ya. Tapi yang penting maksudnya tetap semangat untuk sekolah, belajar. Belajar bukan cuma di sekolah tapi juga belajar dalam kehidupan sehari-hari. Karena aku sama anak-anak bukan soal apa yang mereka belajar di sekolah juga. Betul. Tapi aku kadang-kadang di sekolah ngapain aja. Begitu dia ngomong pelajaran aku bilang enggak. Interaksi kamu sama temen, sama guru. Ada sesuatu enggak yang kalian temuin? Itu yang aku pengen dengar. Bukan soal kurikulumnya, pelajarannya apa. Betul sekali. Enggak, dari situ kan aku bisa mengetahui bahwa ternyata aku... Kita baik-baik aja sama men ini membimbing mereka gitu. Karena dia jadi anak yang baik. Efeknya juga buat anak-anak juga kan. Dewi Reiser apa yang mau disampaikan untuk anak-anak? Untuk anak-anak? Apa ya? Iya. I'm happy if you're happy. So, aku pengen anak-anak aku bahagia gitu. Jadi, kalo ada apa-apa cerita sama mami sama daddy. Jangan tutup-tutupin atau gimana. Pokoknya, I want my kids to be happy. Oke. Dewi Reiser lebih bahagia? Iya dong, harus. Marciano Lefran lebih bahagia? Pastinya. Iya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.